Richard Eliezer tak bisa dipidana dalam kasus Brigadir J, ini alasannya pakar hukum pidana. Asep Iwan Iryawan mengungkapkan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Barada Richard Eliezer alias Barada E tidak bisa dipidana. Asep menjelaskan dalam sudut pandang hukum pidana, ada dua alasan terkait status ponis dari seorang terdakwa yaitu status peringan dan penghapus. Namun, dalam konteks status ponis terhadap Barada E, Asep menegaskan mantan Aju dan Ferdi Sambo itu tidak bisa dipidana karena menjalankan perintah jabatan. Asep pun memperkuat pendapatnya dengan mengutip undang-undang UU KUHP Pasal 51 Ayat 1 yang berbunyi, barang siapa melakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa, tidak dipidana. Di KUHP itu jelas, orang yang memerintahkan Ferdi Sambo itu yang bertanggung jawab, yang diperintahkan Barada E, hanyalah alat, jelas Asep menurutnya, dengan adanya Pasal 51 Ayat 1 dalam KUHP inilah yang membuat Hakim harus memiliki keberanian untuk memutuskan Barada E dibebaskan dari segala dakwaan. Hakim dan Jaksa harus berani mengambil kesimpulan yaitu tuntutannya bebaskan Eliezer, tegasnya. Barada E kembali menjalani sidang lanjutan dengan menghadirkan tiga saksi ahli yang meringankan yaitu pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, ahli filsafat sekaligus Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat STF Driakara, Romo Magnis Suseno, dan ahli psikologi klinis dewasa, Lisa Marielli Japri. Dalam menyampaikan keterangannya, Romo Magnis menjelaskan bahwa ada dua unsur meringankan Barada E dalam kasus yang menjeratnya yaitu pertama, kedudukan Richard sebagai anggota Polri berpangkat rendah yakni Barada. Menurutnya, relasi kuasa berupa perbedaan pangkat yang begitu jauh antara Barada E dan Ferdi Sambo membuat adanya keterpaksaan untuk melaksanakan perintah ekskadif propam Polri tersebut. Budaya laksanakan perintah itu adalah unsur yang paling kuat, jelas Romo. Perbedaan pangkat inilah yang juga membuat adanya dilema moral terhadap Barada E untuk melaksanakan perintah Ferdi Sambo menembak Brigadir J unsur meringankan yang kedua adalah adanya keterbatasan waktu berpikir saat Barada E memperoleh perintah dari Ferdi Sambo yang saat itu merupakan jenderal bintang dua. Keterbatasan berpikir ini, kata Romo, membuat Barada E mengalami kebingungan antara ingin melaksanakan atau menolak perintah dari Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J, dia, Barada E, harus langsung bereaksi. Itu dua faktor yang secara etis yang meringankan, katanya. Kebebabasan hati untuk mempertimbangkan dalam waktu berapa detik mungkin tidak ada, lanjut guru besar ilmu filsafat tersebut. Sementara menurut Reza, Barada E bisa bebas separuh dari hukuman yang dijatuhkan karena adanya tekanan dalam melakukan penembakan. Menurutnya, Barada E saat melakukan penembakan berada dalam kondisi memahami apa yang diperbuatnya, kognitif kompetens. Namun, Reza juga menganggap Barada E berada dalam momen berada dalam tekanan berulang kali dari Ferdi Sambo untuk menembak tetapi enggan untuk melakukannya atau polisial kompetens. Ketika kognitif kompetensnya ada sementara kehendaknya polisial kompetens, katakanlah tidak ada, maka boleh jadi yang bersangkutan. Barada E, masuk dalam kategori partiali responsibel atau bertanggung jawab separuh atas perbuatannya, ujar Reza. Pada kesempatan yang sama, Lisa menyebut Barada E memiliki level kepatuhan yang tinggi terhadap Ferdi Sambo.